Tidak kecewa, apalagi frustrasi. Apa yang saya frustrasikan? Apa yang saya kecewakan? Toh, di dalam partai ini saya juga tidak pernah mengejar-ngejar kekuasaan. Nasdem bergejolak. Kadar Nasdem dulu saling sayang, kini saling serang kegara usung Anis Baswedan. Nasdem partai murahan, korbankan kadar Elin demi Anis, ditulis oleh tim redaksi jurnal Dikutip dari berbagai sumber. Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anis ini, saya meyakini enggak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi, kena resafel, surveinya anjlok, kader senior pada keluar. Partai Nasdem ditinggal tokoh hingga kader-kadernya setelah penetapan Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Wakil Ketua Umum atau Waketum Nasdem Ahmad Ali menculuki mereka yang meninggalkan partai sebagai kader kos-kosan, kecuali Zulfan Lindan. Mulanya Ali menyinggung sikap pengunduran diri Konir Rahakundini dari Dewan Pakar Nasdem. Ali menegaskan Konir memang bukan anggota partai. Jadi menurut Ali, Konir tidak perlu membuat surat pengunduran ke partai. Tanggapan Ali ini menrespon sejumlah nama tokoh dan kader yang meninggalkan Nasdem belum lama ini. Nama itu yakni Konir Hakundini, Zulfan Lindan, Siswono Yudohusodo, Henggartias Tolukita, Tengku Ari, Anak Agung Ngurah Panci Astika, dan Ngilu Celantik. Ali pun menyinggung sikap Zulfan Lindan yang juga telah meninggalkan Nasdem. Menurutnya, Zulfan Hengkang lantaran sudah berbeda pandangan dengan partai. Sementara, lanjut Ali, tokoh dan kader lainnya mengundurkan diri dari Nasdem karena kepentingan pribadi mereka tak terpenuhi di partai. Atas tanggapan itu, Ali menyebut mereka bukan kader ideologis, tapi kader kos-kosan. Ali menuturkan, kepentingan yang dimaksud itu tak jauh dari urusan Pilpres 2024, yakni keputusan Nasdem mencapreskan Anis. Meski begitu, Ali menuturkan di internal partainya tak ada kejolak terkait keputusan pencapresan Anis itu. Bahkan menurut dia, langkah pencapresan Anis itu membawa efek elektoral terhadap Nasdem. Tapi ya, begitulah partai Nasdem. Selalu membantah tidak ada kejolak apapun dengan pencapresan Anis. Tapi, faktanya tidak demikian. Para kader, para elit yang dulu saling sayang, kini malah saling serang gara-gara Nasdem mengusung Anis Baswedan. Nasdem hanya menguntungkan kepentingan mereka saja. Mereka rela mengorbankan kader-kader elit demi mengusung Anis Baswedan. Sebagai capres. Meskipun Surya Palo menyebut Nasdem bukan perusahaan, tetapi instrumen pergerakan, tidak berpikir mencari selisih dagang. Tidak memiliki semangat transaksional dan akan menjaga sikap ideologis yang dikelola secara profesional. Namun menurut Connie, prinsip itu kian pudar. Bahkan ucapan Palo tersebut tidak sesuai secara ideologi. Bahkan Connie juga mengaku mundur dari anggota Dewan Pakar karena menganggap Nasdem punya selera tinggi, tapi menempuh langkah yang murahan. Memang jalan ideologis dan paham yang diandut oleh Nasdem sudah tidak sejalan lagi dengan kemajuan dan ideologi bangsa ini. Terlebih setelah Nasdem memutuskan mengusung Anis Baswedan sebagai jalan presidennya. Hal ini tentu sangat menyimpang dari jalan kebangsaan dan nasionalis dari Partai Nasdem. Tapi ya begitulah, karena ketamakan dan kebelatnya Surya Palo di dalam mendeklarasikan Anis Baswedan terburu-buru, nasib partai ini akan menjadi sama seperti Demokrat dan juga partai Gurum lainnya. Demi satu orang, Surya Palo membiarkan dan juga abai terhadap visi besar dari Partai Nasional Demokrat. Visi untuk tidak menggunakan politik mahar dan juga politik identitas dikhianati oleh Surya Palo secara terang-terangan. Karena buat kader Nasdem, nasionalisme dan juga toleransi dalam berpolitik dan juga bernegara sangat dijunjung tinggi. Sedangkan Anis Baswedan adalah simbol dari intoleransi dan dukungan terhadap radikalisme. Murahan sekali bukan? Ditinggalkan ramai-ramai dari daerah-daerah yang menjunjung tinggi toleransi tentu membuat Nasdem saat ini terjun bebas. Biru tanda sejuk menjadi merah bukan perjuangan dan bukan darah nasionalisme, melainkan panik alias red alert. Ya beginilah politik, jika munafik pasti akan masuk kuburan politik. Nasdem dipastikan gurum karena sedikit demi sedikit elit kader partainya mundur. Selamat tinggal Nasdem, kami tidak akan merindukan kalian. Rest in Peace, benar-benar gak ada yang bisa dibanggakan dari partai munafik pengkhianat bangsa ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Bagaimana kalau calon itu menambah suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang? Apa adalah pasti tingkat tergantung Anis aja yang mana yang menurut pandangan dia dan terlupa partai-partai yang mana yang cocok. Terbongkar, benar apa kata Deni Siregar? Yusuf kala cawe-cawe soal cawa pres Anis. Ternyata JK dan Surya Palo sudah siapkan skenario Anisnya pres? Pantes Anis diselamatkan dari jerat KPK. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. KPK lalu memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu persatu dan menanyai mereka. Maka makin panaslah Anis Baswedan ketika mendengar namanya terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab. Selain SP, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anis Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anis? Ini pertanyaannya. Mbak Gayung bersambut seakan rahasia-rahasia yang disatirkan para kingmaker pengusung Anis majunya pres kian terlihat. Takpelah pengakuan Yusuf Kala menyoal siapa cawapres Anis Baswedan disinyalir menjadi tanda bahwa JK memang sudah menyiapkan skenario Anis majunya pres. Yusuf Kala ternyata belak-belakan mengenai perkembangan pencapresan Anis Baswedan. Ia menyinggung soal sosok cawapres yang akan menemani mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Yusuf Kala disampaikan di Nasrim Tower setelah acara buka puasa bersama atau bukber yang dihadiri sejumlah pihak termasuk Anis Baswedan sendiri. Menurut JK, soal cawapres kriteria utama ialah sosok menambah suara sehingga bisa menghasilkan kemenangan. Kalau calon itu menambah suara dan bekerja sama, nanti kalau menang, itu saja. Ujar Yusuf Kala kepada awak media setelah acara bukber di Nasrim Tower, sebagaimana disiarkan ulang oleh kanal YouTube Dapur Nga. Wakil presiden dua edisi kepemimpinan tersebut mengungkapkan, turut mengusulkan nama yang bisa dijadikan pendamping Anis Baswedan. Kingmaker Anis di Pilgub DKI 2017 lalu ini mengungkapkan, semua tergantung pilihan Anis, sehingga masukkan dari partai pengusung yakni Nasrim PKS dan Demokrat. Makin tersibak jelas gelagat para kingmaker pengusung Anis maju ke Pilpres 2024 ini. Bahkan, prediksi itu pun pernah dibeberkan pegiat media sosial Dini Siregar dalam channel akun YouTube CokroTV satu tahun lalu. Dini dalam acara timeline itu mengatakan bahwa keterlibatan JK dan Surya Paloh dalam kasus Formula E merupakan langkah awal menyelamatkan capres idaman mereka tersebut. Dini menyebut karena ribut-ribut soal skandal Formula E yang diundus KPK, lalu KPK pun memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu per satu dan menanyai mereka. Maka, makin panaslah Anis Baswedan ketika mendengar namanya terserat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Maka orang-orang penting di belakang Anis pun mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan capres potensialnya. Sebab menurut Dini, Anis Baswedan itu merupakan capres potensial untuk beberapa elit partai, terutama SP dan JK. SP sebagai petinggi Nasdem sejak lama sudah melirik Anis Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. SP adalah politikus yang ambisius dan dia tidak ingin lagi hanya menjadikan Nasdem sebagai partai pendukung dan pengusung saja. Maka dengan hasrat sebesar itu, SP berusaha membalikkan keadaan dengan menjadikan partainya sebagai partai penguasa di 2024 nanti. Selain SP, kata Dini, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anis Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anis ini pertanyaannya? Karena Anis jauh lebih mudah diatur-atur, sebab ambisinya hanya pengen jadi presiden saja. Kalau Anis bisa jadi presiden, maka JK akan lebih mudah ikut mengatur negara berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Karena itu, menurut Dini, ketika tahu kalau Anis bisa tersandung dengan kasus Formula E, maka JK pun mengutus Bamsud, Ketua MPR, untuk ikut mengawal Anis Baswedan. Yang publik tahu kalau Bamsud dulu adalah lawan kuat Erlangga Hartarto, waktumu Nas Gokar tahun 2019. Jadi bisa terlihat kalau Bamsud juga punya hasrat ingin menguasai Gokar saat 2024 nanti. Jadi, bisa kita pahami ternyata dibalik lambatnya KPK menggusut kasus Formula E. Bagasan Anis ini ternyata ada para kingmaker yang melindunginya dari cerotan hukum. Ya, tentu saja ada elit partai seperti JK dan Surya Paloh. Ambisi mereka menguasai bangsa ini memang sudah disiapkan lewat skenario boneka proxy Anis. Maka bisa dipastikan, jika Anis menang Pilpres 2024 nanti akan banyak oligarki yang diuntungkan. Seperti SP yang ingin menjadikan partainya sebagai partai penguasa. Sedangkan JK akan lebih mudah ikut mengatur negara. Berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Bagaimana kalau menurut Anda?